selamat menikmati 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 kecuali kebalikannya kalau misal versi kita versi 12 kemudian dibuka di versi 14 itu masih bisa tinggal di update aja tinggal oke nanti bisa kebuka jadi dia gak bisa buka ke bawah tapi dia bisa buka ke atas disini ada ini fix tool untuk menyeleksi kemudian yang ini ini untuk mengedit benda ya kan nanti saya belajar juga kemudian ini ada lebih banyak ini kalau kenap ini jarang digunakan kemudian ini tangan untuk membuat apa menggeser layar kemudian ini ada paling banyak digunakan adalah pen tools atau freehand bezier artist media yang sering digunakan adalah pen tools kemudian juga dimensi untuk pengukuran nah kemudian ini warna-warnaan ini saya akan berbagi smart beer tutorial nah itu cara membuat warnanya data risi risi dengan dampak ini 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 ada contoh dampak cara pewarnaannya aja kemudian ini ini untuk pembuatan kotak kotak exchanger tapi saya lebih suka yang sering digunakan untuk membuat ini tadi gitu kemudian ada elif ini 3 point elif ini nanti kita belajar juga ini ada untuk pembuatan ini ini volision star ini kira-kira seperti ini ini banyak shredding gambar saja kemudian ini ada artistis keraiannya yang kayak perna-perna c-basic ini jadi kita buat seperti ini silahkan di tekan tombol subscribe ini tulisan kemudian ini yang table tadi ini untuk bayang kemudian transparan blend kita akan belajar juga kemudian ini juga perwarnaan lagi ini tebalan dari outline atau garis ngaturnya disini dan ini juga tetap warna dan warna lagi ini banyak warna kita dulu aplikasinya di microsoft oke ini kita hapus dulu nah sahabat kreatif semua dalam belajar corel draw pasti biasanya suatu aplikasi yang memenuhi banyak ini bagi seorang nubi atau pemula ini akan membuat kepalanya jadi pusing apalagi ada sebagian orang mesti sudah mahir di desain grafis tapi ada juga sebagian orang yang tidak suka di corel draw karena bikin pusing ketika di zoom jadi gambarnya apa besar tapi untuk dicetat nyata kecil jadi kita harus benar-benar ngerti karena walaupun di zoom itu tidak akan memperbesar hasil print tapi hanya memperbesar jarak pandang kita saja objeknya saja yang digambar kalau si printnya tidak yang akan mengubah si print itu ketika kita mengubah ukuran dari sebuah objek tersebut nah kemudian secara sepintas sebenarnya di corel draw ini kita bisa sebenarnya bisa dengan sebuah pristine gel saja kotak seperti ini saja kita bisa membuat apapun dari sebuah kotak atau ada juga orang yang familiar yang lebih suka misalnya dengan menggunakan ini ya di pen tools pen ini dia bisa membuat apapun yang dia inginkan dari sebuah pen ini ingat dari sebuah pen ini kita bisa membuat apa saja ya kan jadi kombinasi antara pen tools kemudian kotak dan ellipse tools ini akan menjadi ibar satu kesatuan yang yang paling sering digunakan di sebuah perincau ini baru dibantu dengan semacam misalnya combine tadi ya untuk pengatur pengaturannya sehingga dia bisa rapi menjadi sebuah logo atau objek yang kita inginkan nah pengkauan semuanya kita akan mulai misalnya dari awal ini kita tidak dari atas tapi kita langsung kesini ya karena disini yang paling banyak digunakan misalnya dari sebuah objek nah ini extended tools atau ketika kita membuat kotak ini bedanya seperti ini ya kalau kita membuat kotak di klik langsung seperti ini nah maka jangan heran misalnya dia langsung berwarna seperti ini ya ini karena kita langsung apa namanya sudah mengklik dari awal nah kemudian jadi kalau misalnya kita klik disini kemudian kita kembalikan lagi ke sini ya kembalikan lagi ke fix tool dibiasakan untuk kembali ke fix tool terus ya nah untuk menyeleksinya nah disini kan ada dua warna dua warna ini warna di dalam dengan warna garis nah kedua warna ini bisa diganti dan bisa dihapus bisa diganti dan bisa dihapus jadi kalau diganti berarti warnanya yang berubah kalau dihapus dia tidak memiliki garis tidak memiliki warna kosong nah jadi palet warna ini ini kalau kita klik di bagian bawah ini dia banyak ya memang sepintas warna-warnanya tidak secerah dari warna di core draw kita harus tahu ya bedanya antara core draw kalau core draw ini gambarnya ini berbentuk vektor ya sedangkan kalau misalnya photoshop dia berbentuk bitmap ini agak beda saya akan coba untuk mengambil sebuah bedanya apa antara bitmap dengan ini 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 gambar dari core draw sekarang kita cari sebuah foto dari dompetan sebuah foto saja misalnya yang nampak wajah saja ya buat yang ini saya contour c kemudian kita pastikan di sini kita kemudian terus selanjutnya kita di sini kemudian yang ini tadi kita zoom disini saya akan taruh di belakang ini bedanya kalau supintas tidak ada bedanya tapi setelah kita zoom bagian mukanya perhatikan zoom lagi ini mulai pecah di zoom lagi ya makin pecah sedangkan ini tidak berubah di zoom lagi sampai nampak kotak-kotak nah di zoom zoom terus ini tidak akan pecah jadi itu bedanya jadi kalau core draw gambarnya berbentuk vektor dia tidak akan pecah meski sudah di ini ya berkali-kali kalau tidak salah dia lebih ke titik-titik sedangkan ini dia berupa gari-gari sehingga lalu zoom ya ini sekarang diambil kayak kotak-kotak gini ya jadi secara dot atau titik warnanya yang ini lebih padat sedangkan yang big map ini tidak jadi dia pecah-pecah sehingga belum itu kotak-kotak seperti ini ini bedanya cuman walaupun demikian ketika dicetak malah justru yang big map itu hasilnya tekan lebih mulus timbang yang ini hasilnya lebih kenceng jadi bagus dia harus kita kuasai juga ini sebagai dasar oke saya hapus nah kemudian dari dua dua warna ini tadi kan kita mulai bermain di warna dulu untuk mengganti warna ya kita di kecilkan biar nampak ya untuk mengganti warna di dalam kita hanya klik kiri dimana saja klik sekali langsung berubah biru ya kuning merah pink langsung berubah nah kemudian bagaimana untuk kita mengubah warna garisnya atau outline-nya sama tapi di klik kanan klik kanan itu lihat tuh klik kanan berubah klik kanan kuning dia berubah kuning ini sama tuh kalau kita mau sama dengan warna ini suatu saat nanti pasti kita butuhkan kita klik dengan warna yang sama misalnya hijau klik kanan hijau klik kiri jadi ini ini bukan berarti garis pingginnya tidak ada atau garis pingginnya ada tapi warnanya sama hijau kita ubah ke warna kuning tuh ubah kuning tadi saya bilang tadi kan bisa diganti warna tapi bisa dihapus kalau dihapus bagaimana kita hanya mengklik di bagian atas sekali ada tanda X ini artinya no color jadi kalau kita klik kiri klik maka warna di dalamnya habis kalau kita kita ulangi kalau misalnya saya ulangi lagi sewarna kalau seandai kita klik kanan klik nah berarti garisnya tidak ada nah pasti ini sudah paham sekarang saya kembalikan ke sini kemudian kita coba saya coba kopikan dulu kita belum belajar yang lain saya yang ini dikasih warna kuning sekarang kita buktikan ini saya taruh di atas dulu nanti saya belum menjelaskan cara menaruh ke atas saya masih nah sekarang kita tes kita hapus warna di dalam klik kiri tank itu katakan transparan tembus ya tembus warna kuning di belakang itu menandakan memang benar-benar ini tidak ada warnanya bukan warna putih tapi tidak ada warnanya silahkan di share am ya kemudian saya kasih warna lagi misal warna biru kemudian saya dengan biru ya lebih ke merah saja kemudian saya hapus warna garisnya klik outline jadi ini tidak ada garis sudah ya kita harus ingat di korid draw ini juga tidak ada yang instan kita harus pintar-pintar di dalam mengecoh sebuah gambar sehingga berbentuk objek yang kita inginkan sekarang dari kemudian kita hapus satu silahkan kasih warna yang sesuai keinginan misalnya lebih biru nah kemudian untuk selanjutnya kita buat satu lagi ini kalau misalnya saya buat satu lagi disini kalau saya langsung klik geser tahan sesuai keinginan ya sesuai keinginan jadi seperti ini ketika kita lepas dia akan berbentuk saya dilan dan beda kalau misalnya saya tekan shift klik itu lihat perhatikan saya geser kesini kalau saya tekan shift maka dia akan rata kiri kanan dalam maksudnya dia akan ikut kiri kanan kalau saya geser ke kiri dia sama-sama nah jadi saya ulangi saya harap tahun kawan sahabat kreatus semua dalam pembelajaran ini saya mohon didengarkan penjelasan saya juga karena saya lebih banyak menjelaskan jadi kalau kita tekan tombol shift seperti itu ya kalau kita biasa dia hanya mengikuti satu saja kalau kita geser ke kanan kanan saja nampak kalau kebawah kebawah nampak kanan bawah kalau serempak serempak tapi beda kalau saya pakai shift ketika ke shift saya lihat otomatis kalau saya ke atas ke bawah makanya ke atas nampak kalau saya kurangi atas juga kalau saya ke kanan ini juga nanti tolong dibedakan kemudian saya hapus lagi sekarang kita klik lagi bagaimana kalau saya tekan kontrol perhatikan tekan kontrol geser nah maka dia akan membentuk ini tidak bisa saya tidak saya tidak bisa geser ke kanan tidak bisa geser ke bawah atau ke kanan secara luas ya kan tapi dia akan mengikuti garis sisi kiri dan kanannya selalu sama dalam artian dia akan membentuk persegi terus jadi kalau kawan-kawan ingin membentuk sebuah persegi maka gunakan tekan kontrol maka dia pasti sama antara sisinya saya ulangi saya tekan kontrol ini tekan biasa saya tekan kontrol otomatis ya ketika saya tekan kontrol misalnya saya kecilkan ini ketika saya tekan kontrol nah dia langsung otomatis membentuk persegi oke kemudian bagaimana kalau saya menekan kita tekan kontrol dan shift bersamaan dia jadi seperti ini kalau kita menekan kontrol dan shift bersamaan nah dia akan membentuk persegi dengan cepat ini karena saya apa namanya tidak serentak melepaskan melepaskan juga harus serentak oke sekarang ke sana kita dapat satu satu ini objeknya ini kemudian di ini juga ini menggunakan shift gitu ya jadi lebih cepat sedangkan yang ini masih menggunakan kontrol jadi sama kemudian bagaimana untuk mengecek panjangnya disini kalau kemalapan jadi kalau kita ingin misalnya 2 cm 2 cm yaudah kita ganti sini 2 2 sebaiknya dihapus saja 2-2 nya karena dia pasti akan otomatis di dalam cm kenapa karena kita klik disini maka dibiasakan klik dulu di kertasnya kita ganti menjadi cm kalau kita pilih inci maka seluruh pengaturan disininya atau ukurannya akan berubah menjadi inci ini ini sudah dimengerti ya lanjut sekarang kita mengambil objek ini ini adalah elip saya agak jauh sedikit elip kalau ketika saya buat otomatis tidak dipegang-pegang apapun kontrol-kontrol sebagainya dia seperti ini dia leluasa kalau saya tarik sini manjang ke bawah mebar elip dan warnanya akan mengikut sama tadi karena kita sudah mengubah warnanya bagaimana kalau saya tekan sip sip sama dengan tadi geser maka dia geser juga ke bawah maka ke atas nambah juga kalau saya tekan kontrol maka dia akan membentuk bulat dan bulat sekali kalau saya tekan kontrol dan sip bersamaan maka dia akan membentuk bulat dengan cepat gitu ya tuh kemana pun saya gesernya sama jadi lebih cepat ya kita dapat objek sekarang kita hapus kita hapus dulu kita hanya di bulat saja nah ini saya zoom kalau saya ini sebenarnya gambarnya kecil kalau kita mau besar sini ini baru 4,5 cm ya nah sekarang kita untuk menambah ukuran garis garis ini jadi kita langsung kesini untuk seluruh outline apapun bentuknya yang namanya garis pinggir atau outline kita mengubahnya disini disini kalau kita pilih misalnya kita pilih mulai disini non maka tidak ada kita pilih menjadi hairline ini garis yang paling halus halus sekali mungkin kalau yang namanya hair rambut seharus rambut ketika diprint nanti sama samar karena nampak karena enggak kecil sekali bisa jadi untuk cetakan yang cetakan kayak di spanduk itu akan menjadi sama samar sekali halus sekali kecil dan garisnya pun terlihat kurang kurang bagus maka ini bisa setengah terus silahkan dicoba satu sampai berapapun kita kita inginkan 24 kemudian bagaimana kalau kita tidak mau ukurannya ini untuk ukuran lain kita pilih di outline file disini juga bisa diatur berapa aja misalnya tiga enter ketiga upline pen kembali sebenarnya disini sudah ada pilihan juga lebih banyak disini 0,25 kalau kalau bisa dipilih kalau garis bisa kemudian kalau tidak mau disini disini juga ada tapi dia tidak menampilkan yang ini kalau ini outline color kita tidak usah disini kita bisa pilih disini warna garis kita langsung saja dipilih disini dengan klik kanan pilih saja warna yang kita suka jarisnya jadi kita pilih ini dua ini tidak terlalu besar ingat pemilihan ini sebaiknya saya ingin kawan-kawan setiap hasil nanti itu usahakan dicetak biar kawan-kawan lebih nyati nah percuma saya jelaskan kalau kawan-kawan belum melihat hasilnya yang biasanya tetap akan menjadi penasaran makanya orang tidak suka di core draw ketika di zoom waduh ini besar sekali garisnya tapi ketika di print ternyata kecil tidak terlalu untuk kita bisa biar kita bisa membayang-bayangin ini adalah kertasnya jadi ini adalah kertas M4 jadi kira-kira sebesar ini garisnya bayangkan garisnya sebesar ini kertas M4 ini sudah cukup sekarang kita akan mulai misalnya kawan-kawan yang ingin mengkombinasikan ini saya coba resting gel dulu ini kita hapus dulu dari fokus kemudian sebelum saya pilih resting gel ini kalau kita pilih kita klik dulu ini geser sekarang bagaimana kalau kita pilih warna dulu misal itu membuatnya default saya ketika kita pilih warna misalnya kuning klik maka akan ada pilihan ini change field properties bla 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 sampai terakhir ini ada pilihan graphic artist stack paragraph text jadi dia ada tiga pilihan kalau kita pilih graphic kita oke maka setiap kita memilih gambar apapun nanti membuat objek apapun maka dia akan mengikuti gambar apa warna yang kita klik tadi kalau oke maka dia pasti akan berwarna kuning ini warnanya contoh saya ambil lingkaran warna kuning saya pilih ini dia akan buat sorry kita pilih ini warna kuning karena sudah saya pilih begitu juga misalnya kita klik kanan di kian klik kanan sorry di klik kanan dulu jangan di blok jangan di blok ini nanti jangan di klik disini ya kalau di klik dia ada tandanya sekarang kita klik sembarang dulu sekarang kita klik disini nah dia juga akan tampil juga ini outline kalau tadi fill ya di dalamnya sekarang outline nya kalau kita pilih artist tag juga atau paragang juga maka juga tulisan nanti hanya warna ini juga sama oke kita pilih tuh liat warnanya biru outline nya kita pilih outline nya 1 2 kita pilih 1 kalau untuk deskripsi atau karya-karya ilmiah dia biasanya agak familiar di ukuran 1 border border gambar yang kita ambil di internet sebagainya di border dengan 1 ukuran mm ini beda namun kalau saran saya lebih baik tidak usah bagaimana untuk dia tidak usah nanti selanjutnya kalau kawan-kawan sudah pilih ini kemudian sudah diganti ke warna lain ini merah maka ini nanti juga bisa berubah lebih gampang lebih baik pilih objek dulu sekarang kita pop kesini kita akan mengganti objek ini perhatikan yang kedua adalah shape tools ini aja yang lebih banyak shape tools shape tools ketika perhatikan ketika saya klik di ini pictures dia berbentuk kotak-kotak seperti ini kalau saya pilih ini ada perubahannya saya zoom begin klik nah dia ada perubahan hilang tapi ada kotak nah jadi kalau kita ingat sebelum kita control key atau di area ini ada perbedaan nanti disini ya di compare to curve sebelum kita curve maka objek yang kita ambil kali pertama tadi ini masih bisa di edit di edit dengan serempah contohnya saya sudah membuat saya ulangi saya membuat ini extension ini kemudian saya garisnya ganti 1 0,75 kemudian saya pilih ini klik ini jadi memang belum ada apa-apa ini belum di edit belum di curve jadi kita kita geser ini dia akan serempah lihat tuh serempah kita geser misalnya oh kita inginkan disempat jadi kita enggak satu-satu yang mana saja digeser tetap sempat sekarang beda saya klik ini saya geser untuk ubah warnanya dulu merah kemudian ini biru ini kemudian saya langsung di convert to curve atau ctrl key ini sudah sudah ini ya sudah mulai berubah nah ketika saya klik set dia enggak mau saya geser dia berubah yang ini saja karena dia sudah berubah menjadi objek yang memang sudah bisa di edit apa enggak bisa di edit lagi dengan cara selempah tadi misalkan-karena bendanya ini sudah mati oke dan itu berlaku untuk seluruh jadi kalau objek kita dipastikan termasuk dengan text tulisan kalau memang masih mau di edit yang serempak kayak gini yaudah jangan dimatikan jangan di ctrl key dulu jangan di curve dulu kemudian lanjut ini sudah ya sudah sudah ngerti nah sekarang kita ini ini sudah ya udah ngerti ya nah sekarang kita gunakan yang pen tools tadi gunakan yang bagian ini kalau yang tangan udah ngerti ya nah kalau yang ini sebenarnya jarang digunakan ya saya enggak pernah curve oke ini kalau digunakan kayak ini tuh lihat berarti kan nah dia memotong ya cuma memotong saja kita bisa gunakan cara lain bahkan saya tidak pernah menggunakan cara ini nah ada juga yang pakai ini ya kayak knipe gitu nah ini dia ada yang bisa ada yang enggak kalau dia bendanya kita klik di garis kayak gini jadi kita pilih ini dia berupa ini potong nih ini juga kita jarang gunakan tapi saya lebih gunakan gunakan di trim nanti banyak oke nah sekarang saya akan membuat lebih banyak di pen tools pen tools ini oke di sini ini bisa juga bezier ini sama di photoshop juga ada yang kayak gini ya kayak gini tuh nah ini bebas tapi dia bisa melengkung curve gitu ya melengkung otomatis ini sesuai dengan ini ya sesuai dengan kebutuhan atau kebiasaan untuk menggabungkannya di saya ulangi diusahakan kembali ke titik semula misal tek 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 melengkung melengkung nah usahakan berada di titik ini tandanya akan berubah ujungnya berubah menjadi tanah panah ya tuh kalau kayak gini belum nyatu kalau sini dia udah nyatu klik nah tandanya dia akan berwarna langsung berwarna sesuai dengan warnanya sudah kita pilih tadi ya sudah bisa ya ini udah ngerti ini banget nah kemudian kalau pakai ini apa namanya artist media kita digambarkan seperti ini saja dia berubah kayak gini sesuai dengan pilihan ini kalau misalnya ujungnya runcingnya gini udah berubah dia nah gitu ya dan ini dia gak bukan ini hanya berupa garis jadi outline ini gak bisa setahu saya gak bisa dirubah oke masih bisa dirubah tapi gak bisa misalnya kita mau rubah kiri kanannya dibesarin ini hanya yang bisa dirubah disini kalau kurang kalau kurang melengkung disini oke oke lanjut kemudian kita coba di pen tools saja pen tools ini kita bisa buat bedanya dengan tadi dia tidak bisa melengkung hanya berupa garis saja tapi sesuai dengan mungkin titik-titik yang sudah kita siapkan misalnya kita butuh garis bantu untuk membuat garis bantu yang view guideline tadi kita klik disini di mistar baik vertical maupun horizontal klik tahan drag geser sini oke klik tahan drag geser sini atau bisa dengan disini oke tidak tetap sama kemudian ininya bisa di klik dua kali di garis klik dua kali jadi dia akan timbul seperti ini nah kita masukkan angkanya kita mau taruh dimana ini juga penting dalam pembuatan suatu misalnya dipercetakan kita ingin meletakkan di titik misalnya 30 atau 31 ya 32 32 32 ini mau di move atau di add kalau di add berarti yang ini tetap ada kalau di move yang ini pindah sekarang saya move move dan oke dia sudah pindah disini garisnya ingat garisnya garis ini kita klik disini garisnya dimulai yang ini 0 titik 0 kita geser disini ini dimulai dari kiri ke kanan sedangkan dari bawah yang 33 karena ini F4 dimulainya bukan dari atas tapi dari bawah kita bisa bisa saja untuk memulainya sama-sama dari atas dengan cara perhatikan kita zoom dulu disini ya klik disini klik tahan drag taruh disini pas ingat ininya pas atasnya kirikannya pas jangan dilepaskan sama-sama dia benar-benar pas kiri-kanan baru dilepas makanya 0 nya disini ini nol disini jadi kalau misalnya kita buat garis ini misalnya kita ingin membuat garis pinggir ya kan kesini kita taruh di klik 2 kali kita masukkan misalnya di 32 oke move ya pindah lagi sudah kita masukkan lagi ini sudah oke ini di ini minus 32 move ini minus dia kebawah 32 nah kalau kita ingin membuat garis disi pinggir disini kita kisah disini klik kanan dua kali klik dua kali klik salah nah ini ya satu satu add dan tambah sempat tambah ya ini masih ada kemudian di 21 misalnya 21 move dia pindah ke 21 kalau mau di ini garis ini kita ulangi 20 20 ya 20 20 move nah dia pindah kesini berada di lokasi ya kemudian disini kita tambah lagi misalnya satu add oke ada di satu pesan yang lain untuk dihapus untuk dihapus klik dulu delete klik delete jadi dia sudah ada kotak ini jadi kalau misalnya kita ingin membuat kotak sebesar ukuran ini ini bisa ya nah ini ini gampang kita bisa ini dulu ini tujuan yang tergadibantu jadi pas kiri kanannya adalah satu sentri nah kita apas saja misalnya tidak dapat tidak butuh ya nah sekarang kita akan buat objek satu disini satu panjang kemudian pakai objek ini juga misalnya saya buat dulu ini oke sudah dengan warna yang berbeda hijau pink dengan kuning ini masih ya nah dan untuk warna bisa mesin-mesin ditahan ya tahan dia akan keluar warna-warna lain bisa di klik tapi dia disini tetap warna yang ini ini dasar nah sekarang kita akan satu lagi misal ini saya copy ya kan kita belajar copy dulu ya nah untuk meng copy meng copy sebuah objek saya geser dulu untuk meng copy sebuah objek sebenarnya bisa menekan ctrl plus ya dari keyboard atau disini ctrl D kita klikkan ctrl D atau di klikkan atau klik kiri tahan geser dimana mau diletakkan klik kanan saya ulangi klik kiri tahan geser klik kanan kalau kita mau gambar ini klik kiri tahan di drag geser klik kanan atau klik ctrl D sebenarnya kontor plus juga bisa karena ini tidak mau ini tidak mau dia kan dia harus pakai mau dia kalau misalnya copy nya banyak-banyak ya sudah ini kalau saya kontor D terus ya banyak ditahan kontor D yang ditahan banyak kemudian saya copy tapi dia langsung susun misalnya saya copy ini kemudian saya letakkan di bawah saya klik kanan kemudian saya kontor D maka dia akan mengikut sama dengan jaraknya terus sebelum saya mengklik yang lain pas saya sudah klik yang lain lagi kontor D tidak mau paham ya ini juga ada teknik juga jadi kalau kita mau langsung menyusun misalnya lingkaran kita buat lingkaran benar ya pakai tekan kontrol saya letakkan di sini pas kira-kira susunnya pas ya ini kontor D sama kenapa dia mirip di bawah karena saya letakkan juga tidak lulus kemudian benda ini yang tadi ini kan masih asli ya jadi ketika saya klik ini saya ulangi shape tools ini oke ini sudah berubah karena dia pakai pens nah dia kita sekarang ngeditnya ya nah kalau kita ini misalnya ini saya buat buah ya buat buah di mana berbeda saya ini untuk ngebloknya memilihnya pakai yang ini dua buah terpilih atau asal kena ini saja kalau di photoshop ini gak bisa ya harus dia masuk benar-benar masuk di dalam lamita dua buah dia langsung terpilih tapi dia belum terseleksi belum bergabung jadi dia terpilih nah kemudian kalau seandainya saya delete kemudian ini kan sudah di control key sebenarnya walaupun tidak dia otomatis kita pilih set course ini masih bisa ini kita bisa edit titik-titiknya kemudian kalau kita seleksi pakai ini seleksi maka yang terseleksi adalah dot atau titik-titik ini jadi ketika saya geserkan dia akan serempak pindah kalau saya pilih dua saja makanya dia hanya bisa menambah dua ini tuh lihat itu kan ke belakang gambarnya berubah tuh kalau saya pilih dua ini jadi terpilih ini dengan ini ini yang bisa bisa geser tuh kalau saya pilih satu makanya ini yang bisa ini berlaku untuk semua bagaimana dengan kotak ini tadi kotak ini tadi nah kotak ini yang dot-dot itu kalau kita klik disini ini kan belum di ini ya jadi dia bisa seperti ini sekarang saya coba kembalikan kemudian saya kontrol key kontrol key dia sudah bisa berubah seperti ini nah ini bisa ditambah bisa dikurangi contoh saya mau membuat dia melengkung klik disini yang ini saya hapus delete dia berubah seperti ini kemudian kalau saya tambah disini atau walaupun tidak ditambah ini beda ya antara ditambah tidak sekarang saya klik disini sekali saja ini dia tidak bertambah titiknya dia hanya gini garis bantu saja apa titik bantu kita pilih disini ya dia akan timbul seperti ini perhatikan kalau tidak tidak aktif kalau disini aktif ya ketika saya klik sekali ini baru aktif ini adalah curve ya jadi dia bisa melengkung sebelum dipilih curve tidak kalau saya pilih line garis dia akan kembali lurus kalau saya klik lagi saya melengkungkan dia tidak mau melengkung dia tidak mau melengkung untuk melengkungannya di klik sekali ber curve baru bisa ini garis bantu kalau kabelnya tidak ditarik sama Andri sama Sugeng tadi mungkin sudah remeh itu Andri langsung menarik kabelnya untuk menghilangkannya klik dua kali untuk menambahnya klik dua kali nambah sekarang bedanya kalau berarti ini kan seluruhnya batu otomatis sudah terkur kalau saya klik dua kali saya tambahkan saya geser dia masih agak melengkung beda kalau disini yang belum saya lengkungkan saya tambah disini saya tarik ke dalam dia akan lurus saya tambah lagi disini saya masuk disini saya tambah lagi disini saya masukkan saya tambah lagi gitu ya ini mulai dipahami ya bebas bisa tidak terbatas kalau disini kalau disini saya tambah dia akan melengkung karena dia masih dalam busan melengkung kalau saya klik disini atau dimana saja kita inginkan atau disini saya pilih line maka ini harus otomatis lurus dan ini dia yang ikut karena dia masih melengkung saya pilih lagi lurus klik lurus maka otomatis dia melurus semua karena terpaksa memaksa tadi dia biasanya kayak gini ujungnya maka harus diluruskan dulu semuanya kalau sudah seperti ini baru bisa kita melengkung ini perlu diperhatikan karena sekarang kita membuat suatu objek dia harus diluruskan dulu baru dilengkungkan dia tidak mau langsung dilengkungkan tapi harus diluruskan dulu ada suatu saat anak-anak yang ketemu dari sebuah kota kita bisa membuat apa saja misalnya untuk membuat sebuah ikan dari sebuah kota dari sebuah yang tadi membuat sebuah kuda sama ini juga tergantung tergantung dengan kemahiran kita ini saya serahkan kawan-kawan tapi untuk sekedar membantu kawan-kawan sebaiknya kawan-kawan lebih baik cari objek di luar dulu dalam artian misalnya pilih ini ya pilih misalnya kawan-kawan ingin membuat pena membuat pensil jadi pilih dulu yang berbentuk kartun di google kemudian pastikan disini kita tinggal mengikuti lagi gambarnya tinggal mengikuti gambarnya menggunakan pen tools yang lebih enak jangan menggunakan ini tapi sesuai dengan keinginan ini dari sini saja kita sudah bisa membuat apa saja yang kita inginkan misal ya kita bulat disini kemudian kotak lagi kalau kita membuat orang nah kemudian kotak lagi misalnya badannya seperti ini awalnya seperti ini tinggal dipercantik aja lagi buat matanya lehernya semuanya dipercantik nah sebelum ini kita akan belajar dulu fungsi dari ini well-well tadi oke sekarang saya akan ambil object dengan yang berbeda masih bedanya ini ingat nah sekarang kita ini yang paling banyak digunakan adalah rank align and distribute ini kalau kamu lihat align and distribute disini fungsinya align dan distribute apa bedanya nanti nah sekarang misal ya misal saya ambil sebuah kotak ini kemudian dengan yang ini nah kita ingin meletakkan garis ini kesini tapi pas di tengah-tengah ini kan belum untuk tengah-tengah untuk melihat tengah-tengahnya dimana kita klik sekali ya klik sekali kemudian kita bisa minta garis bantu pas diletakkan di huruf X kita zoom klik klik zoom baru digeser klik zoom digeser kita kira gitu ya ini untuk membuat garis bantu sampai di zoom sekali-kali ini kalian ingin meletakkan garis pas di tengah-tengah cuma kalau untuk meletakkan objek pas di tengah-tengah ini ini gampang sekali ingat teorinya klik objek yang mana yang akan kita ikuti misalnya kita ingin meletakkan ini pas di tengah-tengah ini maka kita harus pilih yang ini dulu letakkan kalau bahasa seperti ini letakkan ini tekan shift di tengah-tengah ini Anda tinggal menekan huruf C center dia sudah berada di tengah-tengah pas tidak lebih tidak kurang ingat tengah-tengah ini kiri-kanan sekarang bagaimana kalau kita ingin meletakkan ini contoh ini kalau saya letakkan ini ke sini C dia berada di sini dia hanya tengah-tengah kiri-kanan bagaimana untuk tengah atas-bawah untuk tengah atas-bawah pilih ini shift tekan ini kemudian kita pilih E dia ini sudah berada di tengah-tengah tapi untuk meletakkan di tengah-tengah kita kembali tekan C jadi ini pas tengah-tengah kiri-kanan atas-bawah pas kalau kita misalnya membuat sebuah lingkaran tekan kontrol lingkaran kecil warna merah kita taruh di sini C E pas di tengah-tengah sudah ya berarti C sekarang di sini bagaimana untuk meratakan itu cara untuk meratakan merata atas kalau rata atas klik ini klik objek ini kita tekan T top huruf T saja kalau bawah tekan bottom B ke bawah kalau kiri berarti tekan L kalau kanan berarti tekan R gampang ya jadi untuk menyusun sebuah objek di photoshop ini gampang sekali sorry saya ulangi saya klik di sini klik yang ini L berarti dia rata kiri R rata kanan T rata atas B rata bawah E rata atas bawah C rata kiri kanan center kemudian mesti objek yang berbeda seperti ini kalau kita ingat kalau kita mau mengikuti suatu objek maka kita pilih objeknya terakhir misalnya kita dua objek ini kita mau ratakan dengan yang ini maka pilih ini pilih tekan zip klik ini baru klik ini L maka dia ini pasti rata kiri untuk mengeceknya boleh sih boleh seperti ini pasti dia tidak akan lebih tidak akan kurang pas lihat nah semua kalau kita pilih seperti ini maka dia yang ikut biasanya sembarang kadang yang ini R angkarnya masih kalau dari sini L kemudian kalau yang kita blok T maka seluruhnya akan sama tingginya B sama bawahnya L sama L R sama rata kanan CE inilah bendanya pas berada di tengah tengah apalagi kalau untuk membuktikannya lingkaran ya lingkaran saya klik lingkarannya pakai kontrol saya warna merah kemudian hitam hitam warna kuning saja kita copy banyak-banyak seperti ini berikan ter banyak-banyak kalau saya blok serempah CE maka dia persatu ini tidak ada lebihnya ini benar-benar rata kiri-kanan kalau kita buka satu-satu katikan masih ada ini ini tidak copy memang dia berada dia tadi memang lingkarannya banyak 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 T dia rata atas pasti rata bawah atau tidak L atau kiri ya sudah dia pasti tengah-tengah juga itu ya itu mungkin yang dari awal penjelasan dari saya ya Terima kasih.